Hai, kali ini aku mau share makeup tutorial yang aku pakai di video ini Looknya terlihat soft, dia natural gitu tapi masih on point Makeup ini cocok buat wisuda, tunangan atau juga daily juga bisa Sebelum pakai complexion, pastiin muka kalian lembab Aku biasanya pakai essence atau moisturizer Di video ini aku pakai Sika Essence dari N-Pure Aku pernah review produk ini di Instagram kalau kalian mau cek Selanjutnya aku pakai eye serum dari Raiko Dia membantu banget melembabkan area lipetan mata Bikin complexionnya nanti juga jadi lebih nempel dan nggak keki Lanjut ke complexion, Pixi Baby Cream for Benefit Sebenarnya aku nggak terlalu suka baby cream ini karena dari keempat shadenya Ini shade nomor 1 Dia agak kekuningan yang mana paling cocok untuk tone wajahku Meskipun jatuhnya jadi masih agak abu sih BTW tone wajahku itu agak warm dan olive Ini lumayan susah nyari complexion yang shadenya cocok Next ke compact powder Sebenarnya ini lebih ke powder foundation Jadi dia lebih nutup dibanding bedak biasanya Aku pakai shade nomor W33 dan ini warnanya pas banget di wajahku Lumayan menolong keabuan dari BB cream si Pixi tadi Good job makeover untuk pilihan shadenya yang lumayan banyak Aku udah repurchase produk ini kedua kalinya Super love Sementara sedikit baking kita bikin alis Ini adalah top secret eyebrow dari Emina Pertama aku pakai warna coklat tuanya dulu sebagai bingkai alis Dengan angle brush dari Masha Mishuko Kemudian untuk mengisinya aku pakai warna coklat terangnya Jangan lupa di blend dan ini aku pakai spoolie brush bekas dari makeover Terus aku pakai waxnya agar rambut alisku lebih tertata dan kelihatan natural Oke alisnya selesai dan aku ratain bakingan bedak tadi pakai powder brush dari beauty creation And then aku pakai contour dari Pixi biar wajahku kelihatan lebih berdimensi Aku pakai ini sekalian buat bronze juga karena warna coklatnya sedikit warm untuk tone wajahku Jangan lupa juga di daerah hidung biar kelihatan lebih mancung Next pemirah pipi aka blush on Ini dari Purbasari Brushnya juga aku masih pakai dari beauty creation Selanjutnya bagian kesukaanku adalah eyeshadow Ini aku lagi ngasih lihat warna-warna yang bakal aku pakai gitu Since I have no plan what kind of look that I'm gonna create Aku bingung mau jelasinnya gimana Kalian lihat warna yang aku tunjukin aja Intinya ini adalah eye look yang soft tapi glam Tapi kelihatan fresh and yang kayak gitu lah Jangan lupa lah Jangan lupa tuckraszam Jangan lupa wha Ini semua cara d квach Jangan lupa bahas Jangan lupaes Jangan lupa nah Masa selamat menikmati 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 selamat menikmati